Pemirsa video pengendara membokar water barrier penutup jalan di perempatan Jalan Aceh-Bandung viral di media sosial. Dalam cuplikan video berdurasi 1 menit 19 detik, pengendara sepeda motor menerobos pembatas jalan. Akses sejumlah pengendara motor membokar water barrier penutup jalan di perempatan Jalan Aceh-Bandung terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman burdu raskis 1 menit 19 detik tersebut terjadi pada Sabtu hari jam 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Diduga salah satu ormas menjadi pemicu pengendara membokar water barrier penutup jalan di perempatan Jalan Aceh-Bandung. Lihat saya sama ya, cuma ngecak-acak itu lewat sini aja. Itu ada berapa banyak motor itu? Kurang lebih 100 motor lah. 100 motor? Nah, banyak-banyak bisa. Sementara menurut kepolisian setempat, rombongan yang viral di media sosial tersebut merupakan rombongan ormas yang tengah membawa korban pengandingan IAAM yang rencananya akan dibawa ke rumah sakit. Rombongan tersebut membawa salah satu korban dari bentrokan antara mereka dengan kelompok Ambon. Seperti itu keterangannya, sehingga anggota berdialog antara anggota dengan perwakilan lompok tersebut. Nah, pada saat terjadinya dialog tersebut, untuk rombongan yang lain tidak sabar, sehingga mencoba membuka barier yang ada di lokasi. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, kini tengah ditangani satraksi poros tabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupitamilana, IYS melaporkan. Beberapa rumah sakit di Surabaya mengalami kelebihan kapasitas. Salah satunya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kondisi ini berdampak pada banyaknya pasien yang antre di IGD. Kasus COVID-19 di Surabaya meningkat tajam, hingga menyebabkan RSUD Dr. Sutomo, Surabaya mengalami lonjakan pasien COVID-19. Pasien yang datang terpaksa harus antre di ruang instalasi gawat darurat, menunggu pasien lain sembuh dan pulang. Beberapa rumah sakit di kota Surabaya saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Bahkan kapasitas tempat tidur terisi mencapai 100 persen. Begitu pula di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, yang merupakan rumah sakit terunjukkan COVID-19 khusus bagi pasien kondisi berat. Beberapa rumah sakit sekarang tempat tidurnya, terutama di Surabaya ya. Rumah di Surabaya itu hampir semuanya sudah angkanya antara 90 sampai 100 persen. Berarti sudah penuh semuanya. Guna mengatasi ketersediaan tempat, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya memanfaatkan gedung parkir untuk ruang isolasi pasien COVID-19. Hingga tanggal 26 Juni 2021, IGD RSUD Dr. Sutomo merawat 330 pasien COVID-19, 13 di antaranya meninggal dunia. Dari Surabaya, Yudha Prawira, ANYUS melaporkan. Pebersa Wakil Bupati Lampung Tengah terlihat asik berjoget dan mengabaikan protokol kesehatan. Dalam video berdurasi 33 detik ini, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Ujaya, asik bernyanyi dalam suatu acara resepsi pernikahan. Ardhito berjoget bersama dengan tamu undangan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal, Kabupaten Lampung Tengah kini berada dalam zona oranye yang rawan akan penyebaran COVID-19. Namun hingga beredarnya video ini belum ada konfirmasi dari Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Ujaya. Ya inilah yang dibanding-bandingkan. Kalau kita tahu di Inggris ada Perdana Menteri Kesehatan Inggris yang mengundurkan diri setelah diketahui, terekam berinteraksi dengan asistennya. Itu dimanding-bandingkan dengan pejabat yang ada di dalam negeri yang tidak melakukan apapun ketika terdapat kesalahan begitu. Kita ke informasi lain, pemirsa aksi kepala desa bersama perangkatnya berjoget bersama di Kabupaten Kerobogan berbuntut panjang. Meski sudah meminta maaf, namun Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranowo, tetap meminta polisi untuk menindak kasus ini. Polisi menindaklanjuti video seorang kepala desa yang asik berjoget bersama tujuh pegawainya. Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranowo, mengaku geram dengan aksi KADES ini dan mengapresiasi langkah Bupati Grobogan yang bergerak cepat menangani kasus ini. Meski KADES sudah meminta maaf, namun Gubernur Ganjar meminta proses hukumnya tetap berjalan. Menurutnya, perangkat desa harus memberikan contoh yang baik. kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi ini. Sebelumnya, video kepala desa beserta perangkatnya yang asik joget bersama biduan saat menggelar acara hiburan dangdut usai pelantikan viral di media sosial. Dalam video ini, kepala desa tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Kini polisi masih memeriksa dan mendalami kasus ini. Dari Grobogan Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AY News melaporkan. Takut jarum suntik, seorang gadis memeluk seorang perawat saat akan divaksin di Puskesmas Antang, Makasar, Solusi Selatan. Membeludaknya warga yang akan divaksin membuat pihak Puskesmas harus menambah dosis vaksin dari total 200 dosis yang disiapkan. Takut jarum suntik, gadis cantik ini tak henti-hentinya memiliki seorang perawat lantaran takut melihat jarum suntik. Meski sempat takut, petugas akhirnya berhasil menenangkan gadis tersebut dan diberi vaksin di Puskesmas Permunas Antang kecamata Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Vaksin masalah gratis yang digelar Puskesmas Permunas Antang dalam menangkaian menyambut hutbah yang karapolri ke-75 mendapat antusias dari warga setempat. Sangat tinggi antusiasmennya hari ini kami menyiapkan nomor antrian itu hanya 200, ini sudah habis dan belum dapat nomor semua. Tercatat sudah ada 400 lebih warga Perunas Antang yang telah mendapatkan vaksin vaksin. Nantinya, warga yang telah menerima vaksin diwajibkan mengikuti vaksin kedua terhitung 14 hari ke depan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, Ainyus melaporkan.